Intro E-Channel Intro Kedua, menghubungkan dunia akademik dengan dunia usaha. Dilaksanakan di SMK Negeri 5 Pangalengan, Kampus 1. Guna menekan angka pengangguran dan juga memberi kesempatan kepada para pencari kerja untuk meningkatkan penyerapan lulusan SMI dan SMK di wilayah Kejamatan Pangalengan dalam memberikan kontribusi kerjasama mitra industri dengan lingkungan sekitar. SMK Negeri 5 Pangalengan Kabupaten Bandung mengadakan bursa kerja berupa job fair dengan menyediakan 300 lowongan pekerjaan dari 9 perusahaan yang telah dihadirkan. Digelar di Kampus SMK Negeri 5 Pangalengan pada Sabtu 23 September 2023 kemarin. Kepala SMK Negeri 5 Pangalengan, Cucu Kurniati Nurlia mengatakan, dari 9 perusahaan yang telah diundang dalam bursa kerja job fair bisa menyerap 300 lowongan pekerjaan, sehingga dapat diperoleh oleh anak-anak SMK maupun SMA yang berada di wilayah Pangalengan dan sekitarnya. Sementara Animo, para pencari kerja yang datang untuk melamar mencapai kurang lebih 700 orang dengan target sasaran dari 600 orang pendaftar, sehingga bisa memberikan dampak positif dalam meningkatkan penyerapan lulusan SMI dan SMK di wilayah Kejamatan Pangalengan. Job fair SMK ke Pangalengan sudah berjalan dengan kebaikan dan dengan target sasaran 600, tapi ternyata pendaftar itu sudah ada 7 sebentar. Dan mudah-mudahan harapannya kegiatan ini bisa memberikan dampak positif, meningkatkan penyerapan lulusan SMA, SMA di wilayah Pangalengan, Bursa. Dan tentunya meningkatkan kontribusi atau kerja sama mitra industri dengan lingkungan sekitar dan insya Allah mudah-mudahan kedepannya tentunya bisa mengurangi penunjukkan, bukan isu bahwa SMK itu penyumbang kemang angguran. Insya Allah dengan kegiatan ini, tahun ini dan tahun depannya insya Allah mudah-mudahan bisa mengurangi isu kalau SMK penyumbang kemang angguran. Dan dampaknya mudah-mudahan tentunya dampak positif pada anak-anak diri kami bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan apan-anak dan kompetensi yang diperlainya di SMA. Jofen ini sebagai tindakan lanjut dari bukuan SMK, bagi mana buat anak-anak ada tiga tentunya ya. Yang pertama adalah anak-anak yang lulus dan melanjutkan biar bekerja ataupun mandiri. Untuk bekerja dan mandiri, salah satunya difasilitasi dengan kegiatan Jofen ini. Jadi Jofen ini adalah tujuannya sekolah yang difasilitasi, antara anak-anak yang difasilitasi dengan dunia usaha dengan dunia ekspertinya. Jadi nanti di sini anak-anak yang kita lihat, mereka pusat-pusat membuka lembangan nomoran dan anak-anak akan mendapatkan sesuai dengan fashion masing-masing. Dari Kabupaten Bandung, Asepte di E-Channel TV, melaporkan. E-Channel Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.